Polres Tanjung Cabung Barat memusnahkan ratusan botol minuman keras berbagai merek dan minuman tua sebanyak 920 liter. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara digiling menggunakan mesin. Ribuan miras dan tua ini merupakan hasil operasi pekat jajaran Polres Tanja Barat pada tahun 2022. Setidaknya terdapat 109 orang yang diamankan dari hasil operasi pekat ini. Polres Tanjung Cabung Barat memusnahkan ratusan botol minuman keras berbagai merek dan 920 liter tua pada Sabtu 31 Desember 2022. Ribuan miras dan ratusan liter tua ini hasil pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau pekat dalam rangka cipta kondisi mendukung situasi yang kondusif menjelang pelayaan Natal dan Tahun Baru. Operasi pekat ini dilaksanakan dengan sasaran premanis memiras serta pekat. Dari hasil operasi pekat ini ada sebanyak 109 orang yang diamankan. Namun dari 109 orang ini beberapa dilaksanakan pembinaan dan ada yang memenuhi unsur menaikan ketindak pidana ringan. Kapolres Tanjung Barat AKBP Moharman Arta menjelaskan bahwa dari hasil operasi pekat tersebut terdapat barang bukti berupa miras botol dan tua yang kemudian dimusnahkan secara langsung. Dengan cara digiling menggunakan mesin penggiling sakai dan untuk tua ditumpahkan langsung ke tanah. Dari hasil operasi pekat untuk orang yang kami amankan sejumlah 109 orang. Kami laksanakan pembinaan dan yang memenuhi unsur dinaikan ke tindak pidana ringan. Kemudian untuk barang khususnya minuman keras, minuman keras sebanyak 302 botol terdiri dari 15 jenis minuman keras berbagai merek. Serta minuman tradisional jenis tuak sebanyak 23 galon atau sekiranya 920 liter. Mudah-mudahan dari hasil operasi pekat yang telah kami laksanakan benar-benar dapat mendukung situasi yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabun Barat ini.